Oke halo teman-teman semua kembali lagi di channel saya Soleh Kroons Di video kali ini saya akan berbagi tutorial kepada teman-teman semua Yaitu bagaimana cara merapihkan tabel atau merapihkan hasil jawaban dari Google Form yang sudah kita buat Nah jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan hasil jawaban dari Google Form yang sudah teman-teman buat Itu nanti kalau sudah di download bentuknya masih seperti ini ya Masih berbentuk data mentah Nah kita akan coba nanti rapihkan kita plotkan berdasarkan judulnya ya Mungkin disini nanti kita bikin seperti tabel itu Bikin per kolom nama kemudian mungkin tempat nomor HP dan sebagainya Nah jadi langsung saja Kalau teman-teman ingin mendapatkan hasil jawaban dari respondennya Teman-teman bisa masuk ke sini tanda titik 3 Ini teman-teman bisa download jawabannya Nah nanti bentukannya dia biasanya berbentuk RAR ya Nah silakan teman-teman simpan kemudian teman-teman lakukan ekstrak ya untuk datanya Klik kanan pilih ekstrak Pilih OK Nah kemudian kalau sudah berhasil teman-teman tinggal buka saja file ya Kalau dibuka nanti bentukannya seperti ini Sudah saya buka disini Nah kalau seperti ini kan teman-teman bingung nih untuk cara membacanya Masih belum beraturan lah Kita akan coba nanti buat seperti ini Minimal kita bisa membuat tabel ya Berdasarkan mungkin nama dan lain sebagainya Pokoknya sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada disini Oke dan ini kita akan buat secara otomatis Tidak satu persatu Karena ini bentukannya dia satu kolom seperti ini ya isinya Oke Jadi di posisi ini ya sudah teman-teman buka hasil jawabannya Kemudian teman-teman tinggal klik data Nah untuk versi dari Microsoft Excel sendiri juga berpengaruh ya nantinya Kalau di atas 2013 seperti 2019 Nanti disini ada new query Tapi kalau teman-teman pengguna mungkin 2010, 2013 Nah ini kasusnya punya saya 2010 Nah teman-teman bisa pilih yang namanya data Kemudian pilih text to columns ya Klik Dan klik OK Kenapa? Karena kita belum Belum menselect ya Belum memilih atau belum di blok ini datanya Silahkan teman-teman blok seperti ini Berada di tabel A Dan lakukan cara yang sama tadi Pergi ke data Kemudian pilih text to column Kemudian pastikan pilih yang delimit Kemudian kita pilih next Oke untuk delimitersnya kita pilih koma ya Karena disini pemisah antar perjawabannya itu koma Nanti bisa teman-teman sesuaikan kalau memang dia pakai titik Dan lain sebagainya atau pilih A yang other Ya Seperti itu Karena disini punya saya koma Saya pilih koma Oke Nah disini preview nya langsung dipisah nih Langsung otomatis dipisah Kalau sudah langsung klik next Oke disini Tidak perlu dirubah-rubah lagi Biarkan general untuk pilihannya Dan langsung klik finish Nah secara otomatis dia langsung terpisah Berdasarkan jawabannya Kemudian untuk membuat tabel tinggal teman-teman block saja seperti ini Ya Di block Kemudian langsung klik home Atau klik kanan disini Pilih yang ini Pilih all borders Dan sekarang tinggal teman-teman perlebar saja jaraknya Nah seperti ini Nah Kalau kelebihan tinggal teman-teman hapus Klik delete Oke yang lain juga sama Kalau nanti teman-teman ingin Lebih Bagus ya Tinggal teman-teman tambahkan warna untuk judulnya atau header nya Atau nanti teman-teman tinggal tambahkan satu lagi Kemudian teman-teman bisa gabungkan ya Di mic center Bebas dari teman-teman semua nanti Maunya seperti apa Tinggal tambahkan nomor disini Pasti bisa teman-teman semua Ya jadi seperti itu teman-teman Cara merapihkan tabel dari hasil jawaban google form ya Supaya datanya rapih bisa dibaca dan Ini juga masih bisa diedit ya nantinya Semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semua Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe nya Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya Sampai jumpa di pertemuan kita 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 Sampai jumpa di pertemuan kita